Intro Informasi tentang warga negara asing atau WNA yang memiliki KTP Bali sedikit demi sedikit terkuat. Kabarnya dua orang WNA tersebut membayar calo belasan hingga puluhan juta demi mendapat KTP dan dokumen penting lainnya. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Sattake Bayu menjelaskan ada dua WNA yang memiliki KTP Bali yakni Rodion Krinin asal Ukraina dan Muhammad Zgaib Nasir asal Suriah. Keduanya diketahui mendapat KTP ilegal tersebut dari kedua calo yang berbeda. Selama di Bali, Rodion tinggal bersama istri dan anaknya. Mengejutkannya, ia membuat KTP dengan nama lain yakni Aleksandre Nur Rudi yang ia dapat dari seorang berinisial P. Tak sampai di situ, ia juga dikatakan mencicil pembayaran dua kali. Dua minggu setelah melakukan pelunasan, ia pun pergi ke Dukcapil, Badung bersama P. Untuk melakukan perekaman sidik jari, foto dan rekam retina. WNA Ukraina yang diketahui di Bali sehari-harinya hanya berolahraga dan dikirimi uang untuk kebutuhan hidup oleh keluarganya di Ukraina ini pun akhirnya mendapat KTP hingga berkas penting tersebut pada 26 November 2022. Mengutip Tribun Bali.com, sedangkan WNA Surya bernama Muhammad Zgaib Nasir dikatakan datang pertama kali ke Indonesia tahun 2015. Ia bertujuan ke Bali untuk belajar arsitektur, mencari peluang berinvestasi di Indonesia. Tak hanya itu, ia juga dikatakan berencana menanam modal di Pere Renan, Jimbaran hingga Lombok. Dengan 15 juta rupiah tersebut, Muhammad mendapat berkas lengkap meliputi KTP, Kartu Keluarga dan juga NPWP. Menurut Kabit Humas Polda Bali, berkas-berkas tersebut pun dibuat dengan bukan nama Muhammad. Hingga kini, Polda Bali terus melakukan penyelidikan dan juga memeriksa saksi-saksi. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih. Terima kasih.